8 bulan terlalu khawatir, karena semuanya tidak ada yang dilarang. Sejauh ini tidak lalang, apa saja olahraganya yang macam-macam. Olahraganya kan berat, dia macam-macam. Apa benar Puji itu sakit mengidap penyakit psikolosis ya? Itu bukan penyakit yang, bukan mengidap, itu penyakit apa ya, pertumbuhan tulangnya tidak lurus sedikit. Jadi ada agak miring sedikit. Waktu kecil ya, atau sering miring atau bagaimana, saya juga kurang tahu persis. Tapi yang jelas, waktu dia masih minta, mungkin tidak begitu bagus. Tapi sekarang sudah bagus kalau menurut dokter, dan dia itu sehat. Secara umumnya sehat, tidak ada masalah. Memang tulang itu saja, miring. Karena ada orang yang kalau dudukkan lurus. Dia lurus sih, masih lurus. Artinya masih dalam batas toleransi. Belum melebihi daripada batas toleransi, istilahnya, karena ada sekian persen, sekian persen, karena ada ukuran. Jadi menurut dokter, apa-apa. Pak Ji, ini apakah Puji sekarang dalam masa, mungkin fisioterapi atau seperti apa? Waktu kita bawa ke dokter, kita periksa dan kita ronsen, dan hasilnya telah dipacau oleh dokter. Tidak ada yang dihancurkan. Tidak ada yang dihancurkan. Sejauh itu ini sehat, dan tidak ada masalah. Dan dengan umur dia yang sudah 20 tahun, itu menurut dokter, pertumbuhan tulang kan sudah kurang. Jadi dia tidak akan bertambah. Kalau seandainya bertambah, sedikit. Jadi sudah dokter, tak bisa dirisaukan. Memang sudah begitu, dia biasa saja itu. Kadang-kadang tulang-kita bengkos sedikit saja. Kata dokter, waktu itu, alam-alam lah. Banyak dokter dan Tuhan yang tahu itu. Berarti ada kemungkinan sakit Puji ini mengidap, apa, psikolosis tadi itu? Bukan mengidap. Apa namanya? Pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulangnya itu. Enggak lurus. Enggak lurus itu, masih bisa diberubah nggak? Maksudnya, kata dokter, masih bisa diperbaiki atau masih hidupkan? Itu bisa saja. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Mungkin dengan dia biasanya miringnya ke sini. Yang pahamanya duduk, kalau dia miring ke sini, dia bisa saja. Tapi kalau untuk berlanjut, menurut dokter, hanya sedikit. Kenapa? Karena tulang itu sudah tidak akan bertambah. Jauh lagi. Kecuali kalau kita kena di umur 8 tahun atau 10 tahun, itu sangat berbahaya. Jadi, sehingga kayak pohon kelapa, menurut dokter, dia akan miring terus. Tapi kalau pertumbuhan sudah habis, cuma segini. Jadi, ibaratnya kayak gini. Jadi, udah-udah-udah. Begini, jadi. Pak Ji, sempat ceritanya si Puji, adakah kekhawatiran mungkin ada yang dirasakan sakit atau nggak? Seperti itu, menderita tulang belakang itu. Sejauh ini, dia tidak ada yang merasakan sakit apa-apa. Dia sehat pun. Pemikiran itu tumbuh karena ada salah seorang temannya. Dia kemiringannya sudah jauh. Dan kebetulan, dia operasi. Nah, di situ pertimbangkan pemikiran bagi dia. Saya juga mau periksa. Maka, agar tidak mengganggu pikirannya, maka dia coba periksa. Dan ternyata dia memang ada juga kemiringan, tapi tidak seperti yang ditemannya. Dia sedikit. Nah, kalau menurut keterang dokter, rata-rata mungkin ada sekitar hampir 80% banyak di alamnya oleh anak-anak itu, katanya. Seperti itu. Kemiringan itu ada yang sedikit, ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, dan itu nggak kelihatan. Dan itu masih dikatakan dalam batas normal, Pak Haji ya? Kalau menurut dokter, itu tidak ada apa-apa. Karena pada intinya dia sehat. Seperti yang disampaikan tadi. Puan kelapa miring. Kelapa itu kan sehat, nggak ada masalah. Cuma tumbuhnya miring ke sana. Nggak lurus ke atas, kan? Nah, itu. Jadi menurut dokter seperti itu, alam-alam. Tuhan yang tahu, kan? Pak Haji, ada kekhawatiran nggak sih buat keluarga? Mungkin Bu Haji itu yang kan, Puji mungkin bisa dikatakan sangat dekat dengan Pak Haji dan Bu Haji. Ada kekhawatiran nggak sempat cerita nggak? Mungkin, Pak, aku mengalami ini, ini, gitu. Di awal, ya, saya sempat khawatir. Makanya, begitu dia menyampaikan, langsung kita bawa ke dokter, ke rumah sakit. Kita bawa ke spesialis. Tapi setelah kita mendengar keterangan dari dokter, setelah melihat si Ronsen, kita rasanya nggak bergulang terlalu khawatir. Karena semuanya tidak ada yang dilarang. Sejauh ini dilarang. Apasanya olahraganya, macam-macam. Ya, olahraganya kan berat, ya. Dia macam-macam olahraganya itu. Seperti main, apa namanya itu, pakai... Kayak mungkin kayak gelang-gelang. Iya, gelang-gelang itu tidak ada masalah. Jadi, semua olahraga apa saja, dia lakukan boleh-boleh saja. Jadi, tidak ada larangan melakukan olahraga, tidak ada larangan memakan. Obatnya semuanya normal. Karena menurut dokter, dia sehat. Tumbuhnya sehat, hanya tumbuhnya sedikit. Itu saja masalah. Jadi, nggak ada yang... Dikawatirkan menurut dokter-dokter. Namun, yang lebih tahu tentu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.